assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi dastaidu ala uburitun ya watin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal bursarin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wassalamu ala alihi wa ashabihi ajiba'in ababadu roto-roto nanggone sampe ariku podo takon oh no takon niki ya sing ya nyeleneh tapi ya penting ya gak masalah lah wongsi niki ya takok roto-roto gak ngerti hari tadi takok sampe ni takok ini menungseku lah ya mati ya lah nek matiku ya wis kakabah ya tentu lah iku orang roh sing wis metu teko jasad ya pasti kayak guna iku rohe menungse nek wis mati nanggone ndi panggonani lakon lah apa ya roh iku mang manggoni nanggoni suargo tak apa ya manggoni rokok ya apa ya roh iku yasik ngelibet hai sekitar rumah sekitar kampungnya nanggoni bumi iki apa ya si orang kuno ya roh iku masih apa jasad wis dipendem uangnya wis dikobur tapi kan rohe paling ngelibet paling ya orang umai orang sekitar kampungnya paling sih ngonu paling ini jelasnya ada hubungan bre ya ambik jasad yang wis ditandur sing wis dikobur lah koyok ngoniku takotak kok sampeyan sing tak rungok no yus kapopo lah wajene gak pate ngerti tak kok iya kan wis ini tak jawab sampeyan jadi sampe nandatila ngerti ini saya gak bingung bimbang masalah roh nek nalika nih wis copot tako jasad sampeyan koyok ngoniku lah sing kaitan ya utawa sing pertama ini sampeyan tak iling no supaya sampeyan gak pate disebut no gak pate direpot no karo takon takon sing kurang bermanfaat koyok ngoniku nanggone kauripane sampeyan sabentina bentinane koro koyok tako ngoniku hancane ya gak pate manfaat kok nanggone rup sampeyan lapo kok ya udah bilang repote ku sampein omel kai iya kan bahas mikir roh ya obo nang di tamaceme koyok ngoniku ngoniku ngefek taga inang kehidupan sampe sehari-hari iku yuk gak pate ngel rapo kok sampe bingung iku ngono ager kok takon jelibut balak balik di takok no paham kak paham toh wako lah karono ilmu semacam koyok ngoniku masih otak hikung ko me tak jawab bab berloh iki iku sampe terus ero utawa tak jawab babnya niki pitakon sampeyan ya ta dah dilangmanfaatnya enggak ngere sampeyan ngonolo utawa gak tak jawab pisan wis pitakok sampe bab berloh tapi sampe lah gak ngerti ya kakaruh jawabannya apa yuk dua di manfaat ngang kehidupan sampe sehari-hari yuan ngonolo hati ini wis gak ngkei akeh pengaruh ngkok bu tak duduh no nikita dilangroh sampe tentang roh buka tak duduhi datilang sampe gak ngerti ini gak fahami tentang ero iku galak pengaruh nanggone ibadah utawa amal sampeyan iya iya salah si jin aku mang takok takok sampeyan bab berloh iku mang iku galak pengaruh sing akeh ngkok bakale ibadah jawab lah kakak jawab lah yuk lah orang angkok pengaruh nanggone amal ibadah sampe ngak ngono ga iku sing jelala sana pengaruh ngga ngono lo iku sing pertama lah nek sampeyan ngawar rohi ono eiro opo nanggone jasad rohiku ya kan opo manggone yonang langit rohiku opo nanggone bumi panggone rohiku opo terus engkok sampeyan nek wis ero ngkonek roh koyong uniku terus dadi lang rajin ibadah sampeyan ngono ta ngomis ero wis tambah sepanget ibadah roh eh rohiku mangkone nang di jadila ngono ga opo ngkok terus dadek no sampeyan dadi tambah dini sampeyan tak kote nanggorek kusti akwah ngono ta nek wis ngerti paham bab rohiku ngono lo lah nek sing sampeyan takok no apakah roh orang yang dolim juga disiksa lah ngono ngono ya antawa kok terus ngono mungkin ya ga isok diarahni lah nek pita konan koyong uniku iku kegolong pita konan sing wajar krono ya apa krono boleh jadi jawaban tanggone pita konan sampeyan koyong uniku engkau isok dadi lang tambah takwoye sampeyan nanggorek kusti Allah subhara huwata'ala tetapi deh ya ya tetapi deh ini tentu ngkok ya ga dhwani manfaat lah nek pita konan sampeyan bab ono e roh mangkonek roh koyok ngoniku iku terkait karu pemahaman pemahaman sing salah nanggone sampeyan ya nanggone masyarakat iku kak dhwani manfaat bakale maka krono koyok ngoniku kusti Allah iku uwis menjelah wis ngilokno wis ngek wis menghina sikabek uang sing yahudi sing pernah uang yahudi koyok ngoniku takon bab roh koyok dhwis loh kusti Allah subhanahu wa ta'ala da'u dan mereka bertanya kepadamu tentang roh katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit iku lagu da'al-qur'an surahya al-isra sing ayat walung puluh lima saiki sing kaping pintu tak jawab lah teko sing apa wain angdukur-ndukur sakdurukil mes tak jelas nanggone iku kan duduk berarti lanek poro ulama iku kak bahas belas masalah panggoni roh koyok ngoniku sakwisi ono ewang mati jadi poro ulama kak menengah ya tentu ya wis jawab sih bab atau masalah panggoni roh koyok ngoniku naik kapan nih roh iku wis coprok toko jasad iku ya wis dijelas no kabe kok posisi rohe nalikane roh iku wis terpisah teko jasad sampeyan kabe layo kudua tetip poro ulama iku ya uwis jelas no narko kabe koyok ngoniku iku sing kaping pintu saya tak jelas no maneng ini sampe ncay terang pak tambahin sampe ntako roh iku kan ya panggoni roh diwi-dwi lah panggoni roh sing ono diwi-dwi kubang panggoni iku kan dilo sopoh sing panggon nah iku roh sopoh ayo roh sopoh kek panggonang biroh sopoh panggonang biroh sopoh panggonang biroh iya sih nah iki perlu yo sampe ntako tak terang ntako jadi tambahan sampe ntako ilang paham sampe ntako roh poro nabi lakun wala poro nabi lakun wala poro nabi lakun wala poro nabi iya kalo sampe ntako berusaha iya orang roh ya nah nek meninggal wafat sedho mangkat poro nabi ini ini roh mereka iku panggon nangguni panggonan sing paling duhur roh mereka ini berada di tempat tertinggi tempat tertinggi iku iku bareng karo panggonan poro malaikat ikusi Allah subhanahu wa ta'ala iki panggonan roh poro nabi gajeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane detik-detik sedho mangkat wafat eh beliau iki wis ngedikadah arrafikul a'la kumpulkanlah aku bersama sahabat terbaik yang berada di atas iku ketikane kajir nabi koyak guruh jadi roh poro nabi iku panggon nangguni panggonan sing paling duhur bareng karo poro malaikat nah iki terus orang mane roh poro syuhada soposnya syuhada iku uwang sing podo sedho wafat gugur nangguni perang utawa nangguni pertempuran lagi tewas nalikane kok beritempur memila agama iki mati ne mati syahid ne wong akeh kok podopati syahid aranis syuhada iku orang-orang yang mati syahid ya rohe mereka syuhada kayak gini iki iku ono nangguni temboloe manuk-manuk iju nangguni suargane kusti aboh subhanahu wa ta'ala nanti rohe poro syuhada iku ono jeroe telene baduk teliku gude penyimpanan pangan sementaranya manuk iludere saat wisnya dicocok kan dilegak nanti rohe poro syuhada saat duduknya nangguni osos-osos macem-macem iya kan iku kan disimpan sementara nangguni telik utawa tembolok lah iku loh pangga dan anane rohe poro syuhada nangguni tembolok utawa telene manuk manto ijo nangguni suargo nah iki pangga denang jero telene manuk nun saya duduk telik telik tembolok nangguni lu direk lagi gude rohe poro syuhada nah manuk kaya gini di sewarna ijo kaya gini kita suargo iku dueni susuan dueni sarang naik sampean ngobong guru ada di susuadiku sarang tapi manuk iku dueni sarang sikendi sarang atau susuadiku gomantuk naguri disori arsyu kusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya wes wakai susuan gomantung 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 susuan buka ini sarang ya ngomong itu saya disini harus di Allah subhanahu wa ta'ala nah keterangan yang ini saya sudah tahu yang disebut saya sudah di khadis yang soh saya khadis itu sudah di riwayat dari Imam Muslim nah ini tembok yang baru di jurang suaraku pagoda di rohe poros yuadak nah tidak terus sampai terang ada rohe uang mu'min sing soleh ya apa rohe uang mu'min sing soleh itu mereka berada di panggonan atau tempat tembok itu bang tembok yang burung mana tapi mana atau burung itu tidak warna ini hijau jadi itu loh sampai sekarang tak terang ada rohe poros yuadak itu ada rohe uang mu'min sing soleh ini pada rohe uang mu'min sing soleh atau telah ini manu tapi manu ini tidak warna ini hijau itu ada rohe uang mu'min nah di manu ini itu gelantongan menanggungnya uang mu'min sing soleh nah ini rohe poros yuadak menanggungi tembok itu manu sing ijo ya kan menanggungi suarga dua susuan iya kan dua sarang menanggungi ini sore mau disebutkan aku di hadis hadis itu di riwayat karena Imam Ahmad jadi hadis itu dinilai sokh dari syekh al-bani itu rohe uang mu'min sing soleh tanggungan ini orang mana rohe ahli maksiat siapa itu ahli maksiat ahli maksiat itu wang sing senang wang sing gemar karena maksiat wang sing wani nentang karena apa yang diperintah dari gusti Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang selalu melakukan apa yang dilarang dari gusti Allah subhanahu wa ta'ala ini ada geres aran ahli maksiat jadi ahli maksiat itu mati ini roh mereka itu manggungi panggungan yang si jeng ini ada panggungan dewi panggungan itu di arani panggungan siksaan nah mereka roh roh ahli maksiat itu berada di tempat mereka sendiri ya di mana panggungan itu tempat itu panggungan tempat siksaan bagi mereka nah ini disiksa terus ada panggungan ini ibaratnya uang saiki itu ada nyeru ruang siksaan nah seperti itu itu ada penjara penjara itu enak hukuman kalau tengok-tengok ya kan nunggu nunggu kapan sidangnya nah ini tempat hukuman ada tersendiri bagi mereka nah mereka itu tinggal di sana tempat hukuman tempat siksaan ini roh ahli maksiat bertempat itu berada lah lah kaya ahli maksiat itu kan ya ada yang aran pezina itu kan ahli maksiat ya kan nah yang roh pezina itu mangon yang sijini bolongan yang bolongan itu kaya dine samet roh sabrugan atau dandang iya kan yang kuung dukure tapi nisore jembar atau wombo dukur bolongane sabrugan atau dandang itu yang samet gambarnya dandang itu kan bolongane roto dukur samet nisor layang unu itu itu gak nah ini gane pezina itu kaya dine dandang gane utawa tanur sing bolongan dandang utawa tanur dukur ikumang itu cewiut nah sempit tapi sing nisor makar kewedi waboh logar lah dandangnya bentuk ingunu jadi itu istalah nisore waboh dukure cewiut ikilah bentuk tanur roh pezina ini ada bolongan tanur itu ya kan nah terus karugus di awah iya kan tanur ikumang disumet amek gendin rokok ini sore diobong ini sore lo iya ya apa diobong jerone onok rohe para pezina uwe sekain-kain jerit-jerit panas mereka itu berlomba-lomba itu naik ke atas mencolot metu melalikan diri teko lubang tanur lubang sablukan itu mang lubang dandang ya apa caranya mentas luah berroyoan lomba-lomba berdebut naik ke atas kepingin selamat tapi gak bisa tetep ada jeruk nah ini sore itu diobong karugus di awah ini sore tanur atau ini sore sablukan ya weh sembuh itu mau lho mau lho ini panggung roh pezina ini ahli maksiat nah ahli maksiat ada mana orang yang selalu makan hasil riba yang mana orang makan hasil riba itu kan ahli maksiat ini naik mati rohnya mereka yang suka makan hasil riba itu di panggung karugus di awah dengan si jini kali mereka berada di sungai ya gak kali biasa ini mengherankan yang aneh kali ini itu kali ketih mereka berada di sungai darah jadi kali itu ya ketih banyak gak kali banyaknya ini sini itu ketih kali wong bojo wong bar ampunnya gak karu-karuan namanya wong anjanya ini ketih ini sungai darah roh uang sing selalu makan sampai hasil riba itu jangan di jegur karugus di awah nah ini kali kali ketih masuk ke dalam sungai darah dia berusaha berenang ngelangi terus wong ini berusaha mentas kepingin menepi menggir ya apa caranya kalau tengah selamat kekelem di sungai darah ini kepingin nyelapkan diri ngelangi menggir kecupuk-kecupuk menggir ambil sambatan kecupuk-kecupuk menggir tapi apa nalikane kate tutuk menggir kepinggir kepinggir ada yang nyawati watu wong ini kepingin selamat menggir wongel minggir yang nyawati watu cagur tepuk-tepuk cagur disawati watu jadi dia kemudian berbalik menuju ke tengah ngelangi kepingin selamat menengah menengah berusaha menepi lagi ini kepingin selamat mentas sungai darah tutup pinggir kate tutup pinggir ada yang nyawati watu cagur kecupuk-kecup cagur waduh bau wala di tengah terus rohe bingung sabendino setiap waktu itu menyeru sungai darah ngelangi terus rohe selalu makan hasil riba pas waktu riba wong koyang itu panggung sungai darah ada yang ahli maksiat yang tukang bohong itu kan kegolong ahli maksiat wong becuk gedabusan itu rohe bakal digantung itu panggungan yang gantungan lho terus digantung koyang kuriku mulut canggeme di suwek karugus di awah sampai suwek itu womboh suwek sampai nang tengku di woi jadi di suwek canggeme perek di gantung di suwek canggeme perwek suaranya perek gak kretek gak gak gampar gak gampar ini gak dulinan soal di suwek canggeme seoboh karugus di awah suwek sampai nang tengku di woi jadi womboh ngunuh kawir 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 waktu ribih itu tukang bohong itu maksiat ribih nang kus di awah jadi jangga iku roh tukang bohong koyang ini bakal di gantung kawir di gantung di gantung keadaan kawir di gantung di suwek saob bong kawir di gantung kawir sampai nang koyang di dwe nah kawir koyang ini keterangan ya kan koyang tukang bohong di gantung ini itu kesebut nang hadith kajik nabi hadith yang soheh yang itu itu diriwet dari imam al-bukhari nah ini ada orang orang podo kafir nah itu terakhir orang pedas orang orang podo kafir tidak kenal gusti Allah malah nolak di gusti Allah ya apa jadi kafir orang kafir di gusti Allah subhanahu ta'ala ini naliga mati roh mereka orang yang podo kafir disiksa karena gusti Allah disiksa alam barzah alam kubur ini panggonan alam kubur disiksa alam kubur ini panggonan roh orang kafir ini orang kafir disiksa dengan dasyatnya disiksa dengan siksaan yang sangat pedihnya tidak di gambar nol roh pedihnya siksa ini kusti Allah yang alam kubur kangguh roh orang yang kubur yang yang itu bila Allah mereka di di tutuk dipukul taruh godo taruh godo sampai palu godam itu palu godam palu raksasa jadi ditutuk orang ngoyong ini di alam kubur ditutuk cetuk ini palu cili ini palu gede ya gede ini enggak nyocok ya enggak jadi apa kuruban itu dutuk menung sojil kayak ngono duduk itu yang gede ini yang dutuk itu sosok makhluk yang buta lagi itu ini yang dutuk bagian ini ini dutuk tidak dutuk tidak dutuk ini dutuk terus dutuk terus iya dutuk 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 terus dutuk 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 yuk aku, dituduk, eh, terus cetak 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 nek tutuk cili cetuk 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 nek tutuk gede cetuk cetuk, cetuk, cetuk ngono bayi empuk, kaisok ngambar no suaranya tutuk ane pokoknya yang nodok, iki buta lagi tuli uwe, ngawur nodok terus yang anjur dadi mana, roi ngadek mana, dituduk mana, anjur mana lah, andai kata, godo, palu, godam yang gaude yang dijekar kalau makhluk, yang buta lagi tuli yang dituduk no, utah disiksa no, nanggadi wong kafir kaya ngono iku andai kata saja godam atau godo itu nanggadi donya dipukulkan ke sebuah gunung di dunia, miscaya gunung tersebut akan anjur lebur ratah dengan tanah iku jelas iku iya kan, seng gae nyekso, gae nodok, itu palu godo lah, palu godo, uwe udah lendonyo dituduk no sih jenis gunung-gunung anjur lebur, rotoh dadi lemah gak jadi gunung mana iki, uwe nangg gunung donya dituduk no anjur kaya ngono kok rotoh dadi lemah kok, saat iki dituduk no kalo rohe uang seng kafir, nangguni alam kubur penyiksaan ni, ambek palu godo yombu tadi ni anjure, iki lo wiskak karu karu na'udubillah, kaya ngini wiskak karu karu na'udubillah, kaya ngini, wiskak karu karu khadis seng khadis itu diriwayat no karu imam an-nasai Allahu ta'ala a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya ngini, ambek palu